Intro Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangkaraya menggelar seminar dengan tema Tantangan Mahasiswa Menuju Indonesia Emas 2045 pada Sabtu 20 November 2021 Kegiatan seminar yang digelar di Kampus B Universitas Kristen Palangkaraya dibuka oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kris Nohadi serta dihadiri oleh beberapa perwakilan mahasiswa dari fakultas yang ada di UNKRIP berkesempatan menjadi narasumber Revolin Telambanua, dosen visif sebagai narasumber pertama kemudian narasumber kedua Obi Seprianto, Ketua Presidium PMKRI Cabang Palangkaraya dan menjadi narasumber ketiga yaitu Marcelinus Darman, Pumas Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kristen Palangkaraya Kris Nohadi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangkaraya menjelaskan Kegiatan seminar hari ini yaitu dalam rangka mempersiapkan peran mahasiswa menuju Indonesia Emas di tahun 2045 dia berpesan kepada mahasiswa bahwa mahasiswa sekarang adalah generasi emas yang harus dipersiapkan untuk regenerasi pemimpin di masa depan hari ini BEMFISIP, UNKRIP melaksanakan kegiatan seminar dengan tema Menuju Indonesia Emas 2045 jadi bagaimana peran mahasiswa untuk mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045 itu tadi saya berpesan kepada mereka bahwa generasi emas sekarang adalah generasi emas usia di bawah 30 tahun itu generasi emas yang harus dipersiapkan untuk menjadi regenerasi pemimpin masa depan nah, dan tadi sudah saya pesankan bahwa mereka harus bersiapkan diri dengan baik belajar dengan baik kemudian juga menentukan apa kira-kira karir yang akan dihadapi di masa depan untuk menjadi bahan mereka bekerja di kemudian hari nah, semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik kemudian juga semangat mahasiswa itu masih harus tetap dipupuk untuk menjadi bagian dari generasi emas di tahun 2045 nanti Sementara itu, Gubernur BEM Fisip Unkrip Ariski L. Anggen juga menjelaskan bahwa agenda seminar hari ini merupakan salah satu program kerja dari BEM Fisip Unkrip sekaligus untuk mempersatukan seluruh fakultas yang ada di Universitas Kristen Palangkaraya Saya sebagai Gubernur BEM Fisip Unkrip kegiatan seminar BEM Fisip Unkrip ini adalah program kerja yang dilakukan oleh BEM Fisip Unkrip dan untuk mempersatukan fakultas-fakultas yang ada di Universitas Kristen Palangkaraya harapannya untuk membekali kita sebagai mahasiswa menghadapi yang namakan generasi muda atau generasi emas 2045 Di tempat yang sama, saat dijumpai seusai menyampaikan materi dosen Fisip Universitas Kristen Palangkaraya, Reforlin Telambanua Berharap mahasiswa Unkrip nantinya dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang baik sehingga mempunyai kesiapan dalam menyongsong Indonesia emas di tahun 2045 mendata, yaitu dengan membangun diri, membangun karakter, serta membangun skill dan jaringan yang ada sehingga mampu bersaing setelah lulus dari Universitas Kristen Palangkaraya Baik, yang pertama saya ingin teman-teman mahasiswa Unkrip itu mempersiapkan sumber daya manusia yang baik sehingga kita menyongsong Indonesia emas di tahun 2045 itu kita boleh siap secara sumber daya manusia bagaimana kita menyiapkan, seperti yang saya sampaikan tadi adalah membangun diri, membangun karakter, membangun skill yang ada dan kemudian membangun jaringan yang ada sehingga pertarungan setelah lulus bisa kita sama-sama menangkan pertarungan yang saya artikan adalah bisa pertarungan dalam karir, pertarungan dalam berkehidupan di masyarakat Ada pun humas badan eksekutif mahasiswa Universitas Kristen Palangkaraya Marcelinus Darman menyampaikan apresiasinya untuk kegiatan yang telah diselenggarakan oleh BEM Fisip Unkrip ia berharap kegiatan hari ini dapat benar-benar diterapkan di kemudian hari Terima kasih untuk kegiatan hari ini tentunya kami dari BEM Universitas sangat mengapresiasi kegiatan dari BEM Fisip Unkrip yang menyelenggarakan webinar untuk beberapa fakultas dan sangat luar biasa partisipasi dari mereka dari awal kegiatan hingga akhirnya harapannya kegiatan hari ini dapat kita praktikan di kemudian hari dan sesuai dengan tema hari ini adalah persiapan mahasiswa untuk menghadapi Indonesia emas tahun 2045 Hal ini semoga dapat kita aktualisasikan bersama baik dari BEM Unif, BEM Fakultas, dan seluruh mahasiswa Universitas Kristen Palangkaraya dapat menghadapi atau dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi Indonesia atau menuju Indonesia emas tahun 2045 Saya kira demikian Dari Palangkaraya, Fardo Ariraketno melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!